Oke guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di dunia perbisnis, perbaksoan ya guys ya Jadi saya akan memberikan tips bagaimana cara menaikkan rating gerobak bakso kalian ya guys ya Jadi lihat rating saya seperti ini guys, bintang 1 pun tidak ya guys ya Jadi ini kalian bisa belajar dari kesalahan saya ya guys ya Jadi awalan kalian jangan terlalu banyak membuat atau membeli yang namanya kursi dan meja bakso bro Itu awalan yang benar-benar penting sekali ya guys ya Karena awalan si kang bakso kita belum mempunyai skill memasak yang cepat ya guys ya Jadi seperti itu bro, lihat guys kalian bisa mencontoh kesalahan dari saya ya guys ya Bermain game bakso simulator ini ya guys ya, lihat guys Terlalu banyak kursi dan meja bro Jadi uang habis dan ya seperti itulah bro Jadi tips yang kedua Saya saranin kalian jangan beli apapun purnitur apapun itu ya guys ya Kalian harus penuhi dulu kebutuhan bro Kebutuhan ini adalah semuanya membuat tukang bakso masak lebih cepat guys Lihat guys, kalian harus beli semua ini dulu Baru kalian bisa memenuhi hasrat keinginan kalian ya guys ya Seperti itu ya bro ya Jadi teorinya bro Kalau tukang bakso kita masak lebih cepat Banyak pelanggan yang enggak terlewatkan Banyak pelanggan yang benar-benar kebagian mangkuk bakso Dan enggak kabur ya guys ya Semakin banyak kalian melayani pelanggan Semakin banyak lag yang kalian terima Dan semakin meninggi rating gerobak bakso kalian ya guys ya Sebaliknya bro Kalau kalian terlalu banyak meja dan kursi Banyak pelanggan Tapi banyak pelanggan yang enggak mendapatkan bakso ya guys ya Alias enggak dilayani bro Maka akan turun rating kalian ya guys ya Jadi seperti itu bro Tips yang sangat penting bermain game bakso simulator ya guys ya Jadi ini benar-benar sangat sulit bro Seperti kehidupan kita yang asli di dunia ya guys ya Oke thanks for watching See you again di pertemuan kita Selanjutnya di tips bermain game bakso simulator ya guys ya Oke bye-bye men Sampai jumpa